Intro Orang minasan, ori wa tiyo desho Welcome back on channel maskwatch Well Kali ini gue akan ngebahas Salah satu jam dari brand yang mungkin udah cukup kalian kenal Dan cukup best selling juga Sangat malah ya, bukan cukup Well, kalian kira-kira suka dress watch Tapi tongkrongannya kayak field watch Atau field watch tongkrongannya dress watch Well, whatever Check it out Barusan tadi udah gue sebut ya, hints nya Well, ini yang mau gue bahas ini sebenernya Tada Kalian pasti udah tau kan Bentuknya apa ini Nggak tau Baca-baca lagi deh Oke Ini adalah Seiko Alpinist Tapi ini bukan Sharp 017 ya Karena Sharp 017 itu udah discontinue Well, ini sebetulnya penurusnya ya Atau mungkin adalah versi upgrade nya Yang pasti sih ada upgrade disini ya Oke Alpinist ini buat di Sharp 017 Emang sempat kejual kayak kacang banget Bahkan sampai sekarang masih banyak yang cari Karena alasannya desainnya lebih original lah Blah 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 something Well, itu kadang bisa jadi karena sentimental reason Tapi ini adalah SPB 121 Dan ini tongkrongannya sih sebetulnya kelihatannya masih tetap sama Cuma ada yang beda disini Kacanya tetap sapphire Tapi disini ada cyclop atau magnifier ya Buat Biasalah kaca pembesar buat Tanggalnya atau Windows datenya ya Jadi seperti desain klasik Cuma yang dulu Kalau Alpinist disini ada tulisan Automatic atau Alpinist Sekarang Di dialnya disini udah digantiin sama logo X Atau Prospex Atau Professional Specification Oke Kalau bedanya Sharp 017 dulu Pake movement nya Automatic dengan kaliber 6R 15 Well, di SPB 121 J1 ini Dia menjadi 6R35 Bedanya apa? Kalau power reserve yang 6R15 dulu hanya 50 jam ya Up to 50 jam kurang lebih Kalau yang ini Dia udah bisa sampai kurang lebih 70 jam power reserve nya Kalau terisi maksimum Untuk fiturnya masih tetap sama Automatic dengan fitur Hack and Winding Dan udah gue jelasin di video yang sebelumnya Dan disini juga ada Crown DAK4 Ini buat memutar Inner Compass Bezel Ya Sebetulnya Alpinist ini adalah Field Watch Tapi sebetulnya karena dia Mungkin Diameternya gak begitu besar Yang ini juga bisa digunakan untuk acara semiformal atau casual wear ya Buat kalian Talinya tetap leather Dan ini juga ada upgrade sedikit Di bagian Clubs nya Kalau yang lama Sharp 017 itu Pake standard buckle Kalau sekarang udah pake deployment clasp Untuk strapnya sendiri Ukurannya 20mm Jadi kalau kalian mau ganti-ganti Gampang ya 20mm Itu udah ada di mana-mana Untuk back case nya sendiri Jadi Dia sitro ya Atau exhibition Tapi jangan khawatir kok Alpinist ini tetap 200m water resistance ya Dan disini Crown nya tetap bisa Di lock Jadi jangan lupa ya Kalau kalian mau Kemana-mana Apalagi sekarang Cuacanya lagi sedikit Hujan Abis disetting Jangan lupa Kunci ini Oke buat kalian Yang mungkin dulu Gak ke bagian Sharp 017 Ini ada versi upgrade nya Yang sebetulnya Justru lebih keren Kalau gue bilang Tapi well Selera orang sih Beda-beda Kadang ada yang suka Original design Karena lebih klasik Lebih Ya itu tadi mungkin Sentimental reason Tapi kalau yang gak Masalah dengan itu Spek ini Lebih Oke Dan ya Warnanya sama-sama hijau Tapi setelah Gue pernah bandingin Head on Ternyata hijaunya Yang ini Lebih pekat Dibanding yang Seri Sharp 17 Yang agak Lebih terang Sedikit hijaunya Sama-sama bagus sih Sama-sama keren Sama-sama ikonik Tapi ini Hijaunya lebih pekat Dan untuk yang Seri Alpinis baru ini Juga udah ada Beberapa varian Warna Salah satunya Ada SPB 119 123 Warnanya mungkin Ada yang Dial beige Broken white Sama ada juga Yang variannya Bracelet Tapi dialnya Black Kalian suka yang mana Well gue serahin dulu Sama kalian ya Karena itu Selera kalian Sebenernya Tapi speknya Semuanya tetap sama Dari segi movement Tetap sama Oke Gimana tadi Semua yang gue review Lumayan menarik kan Terus Ada salah satu Yang reminder Buat kalian Kalian mungkin dulu Listnya Atau wishlistnya Ada yang kelewat Mumpung masih ada ya Oh ya Kalau kamu mau Selalu ikutin Review-review Atau mungkin info Terbaru dari kita Silahkan Subscribe Channel kita Terus Jangan lupa Stay tune Always Cek website kita Biasanya ada Promo-promo menarik Terus ada Promo dadakan Biasanya juga Terus sama update-update Item-item yang terbaru Yang mungkin Kebetulan Kalian cari And then Cek juga Aplikasi kita Terus Oke Selamat berburu And see you On the next Review Bye